Calon Presiden nomor urus 1 Anies Baswedan jawab pertanyaan terkait masalah utang luar negeri Indonesia. Hal tersebut disampaikan Anies di tengah acara Desak Anies yang digelar di Mataram NTP pada selasa 19 Desember. Anies mengatakan utang tidak akan menjadi masalah jika dimanfaatkan untuk hal yang produktif. Selain itu ia mengatakan hal yang menjadikan utang luar negeri Republik Indonesia masalah adalah kebocoran dalam pemanfaatannya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Oke Pak kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini hutang luar negeri mencapai sekitar 8 ribu triliun. Bagaimana langkah Amin untuk mengelola hutang luar negeri agar tidak terus membengkak? Ya gini, hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah itu masalah. Tapi bila tidak banyak bocor dia bisa optimal. Nomor satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hutang ini. Rasio hutang kita itu ada ambang batasnya. Saat ini rasionya 37 persen. Sekitar 8 ribu triliun 37 persen dari GDP kita. Kita menargetkan diturunkan itu menjadi di bawah 30 persen. Bagaimana caranya? Dua. Nomor satu hutangnya dikecilin. Nomor dua GDPnya digedein. Karena dua cara itu akan membuat menjadi 30 persen. Nah kita ingin GDPnya dibesarkan. Sehingga rasio hutangnya turun. Lalu memastikan hutang ini dipakai yang saya sampaikan tadi. Kegiatan yang produktif. Dan diawasi dengan baik sehingga hutang itu tidak bocor. Ada transparansi, ada pelaporan yang baik. Bisa dipertahankan kepada publik sehingga nanti memberikan manfaat kepada semuanya. Gitu kira-kira jawabannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.